Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Jumpa kembali dengan kami Dewa Neduren Nah hari ini teman-teman Hari Selasa ya Tanggal 12 Oktober tahun 2021 Nah di depan kami ini Jenis bawor Kebetulan kami tanam triple tri Planting Tanamnya ini tanpa sengaja teman-teman Karena apa Seaslinya dulu adalah bibit Jadi usia pohon ini sekarang 26 bulan Dulu aslinya bibit dari bibit baby Nah pagi ini kami akan berbagi Sebenarnya kapan Waktu yang tepat Untuk berkebundurian Karena di Indonesia itu teman-teman Ada dua musim Musim penghujan Dan musim kemarau Nah sampai hari ini masih terjadi banyak perdebatan Sebaiknya musim penghujan Rata-rata orang ngomong begitu Tetapi teman-teman Kami akan berbagi Ketika kami berkebun dulu Ketika kami berkebun dulu Itu di bulan Juni Nah bulan Juni Siapapun tahu bahwa itu adalah Musim kemarau Jadi kami tanam Pohon durian kami itu Di awal musim kemarau Atau Kalau Sudah pertengahan lah Juni itu bukan awal ya Karena awalnya April Juni itu sudah pertengahan Kita tanam Waktu itu Pemikiran kami Ya pemikiran kami Asalkan air cukup Kenapa tidak Asalkan air cukup Kenapa tidak Nah faktanya Akhirnya sekarang Terbukti teman-teman Bahwa Berkebun Di awal musim kemarau Yang banyak orang bilang Tidak bisa Kami membuktikannya Sendiri Ya Kami membuktikannya sendiri Saratnya apa Yang pertama adalah air Teman-teman Air Ini Saratnya Inilah Sarat utamanya Teman-teman Kami penuhi Makanya di musim Kemarau dulu Ketika kami awal tanam Ya Ketika awal tanam Itu kami memberanikan diri Karena apa Air Dan faktanya Sekarang kami Sudah membuktikan sendiri Bahwa Pohon durian kami Baik-baik saja Tidak ada masalah Nah Kalau misalnya Ada yang ngomong Apa itu bilang Pak Waktu tanam dulu Awal tanam dulu Apakah dikasih paranet Tempat saya tidak Tempat saya tidak Tetapi Saya imbangi Setiap suri hari Kami kocor Kami kocor Pohon stres Bisa stres Kalau kekurangan Iya Tetapi kami imbangi Dengan air Ya Tempor tertinggi Paparan sinar Ultraviolet Yang tinggi Itu bisa Memang bisa Membuat pohon stres Tetapi Setiap ada masalah Teman-teman Jangan khawatir Teman-teman Allah subhanahu wa ta'ala Selalu memberikan solusi Jadi Jangan pernah khawatir Jangan pernah Misalnya Oh saya pengen Oh berkebun Nanti di musim penghujan Nah Musim kemarau Musim penghujan Itu nunggunya 6 bulan Teman-teman Ya Nunggunya 6 bulan Itu sama saja Kita menunda Waktu sepanjang 1 tahun Kalau saya ditanya Musim apapun Kita bisa tanam Musim apapun Kita bisa tanam Asalkan apa Kita tahu caranya Nah Cara kami Sudah terbukti Cara kami Sudah terbukti Ketersediaan air Itu Cara Yang kami Terapkan di Kebun kami Jadi Selokan-selokan ini Di musim kemarau Sebagai tandon air Teman-teman Di musim kemarau Sebagai tandon air Yang fungsinya Untuk Menyiram Ya Yang fungsinya Adalah untuk Menyiram Nah Karena itu Jangan pernah takut Berkebun durian Di awal musim kemarau Justru Saya lebih suka Berkebun durian Di awal kemarau Karena apa Di musim kemarau Itu Sebenarnya Jarang penyakit Jarang penyakit Ketika perakaran Baru tumbuh Ya Ketika pohon durian Bebi Apa itu Tanaman kita Baru tumbuh Kalau Penyakitnya jarang Kemungkinan Untuk Lebih cepat tumbuh Jauh lebih besar Nah Musim penghujan Itu Identik Dengan Penyakit Identik Dengan penyakit Kalau kita Antisipasinya Ketika Bebit kita Baru tumbuh Kemudian kita Tidak tahu Antisipasinya Sama saja Dengan malapetaka Sama saja Dengan malapetaka Jadi Jadi Menurut kami Musim kemarau Oke Musim penghujan Oke Tinggal kita tahu Bagaimana caranya Bagaimana caranya Tanam di musim penghujan Bagaimana caranya Tanam di musim kemarau Supaya kita Tidak kehilangan Waktu Waktu itu Tidak bisa beli Dan sangat Berharga Oke teman-teman Dari ujung timur Pulau Jawa Di Wani Duren Berbagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton